yang kebanyakan khas masuk daerah yang namanya kasda biar tertip administrasi kan begitu yang penting sekarang ini kan butuhnya warga saya sebagai warga lontar itu paling tidak itu ada kejelasan yang selama ini statusnya harus jelas penggarap yang lama gak mau itu tanahnya aku penggarap yang lama terus jakoni tanahnya dulu kan di sini kan bencuran dengan penggarap-penggarap lama ini maka sumber jauh rungan sumber jauh mana ada yang pernah terjadi suatu rislah antara sumber jauh sama lurahan sebelahnya tapi hasil tambak yang dirisla ini masih dikelola oleh orang yang lama makanya partai sumber jauh sendiri ingin mau mengelola hasil rislah kita akan lihat kesalahan hai 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 ini adalah Rizlatan lah yang dimaksud Sumberjo ya nih ya Sumberjo hasil Rizlanya sama mana montar-montar tambaknya mana tambaknya Sambil kerap Oh ya Pak bakal ya Bang sih biru eh Oh ya ya mana tambahimana kita pakai Pak Lura Oh ya Pak Lura lagi Pak Lurahan kan mana satunya lontar masih lontar Oh ya kemarin ada laporan ini kan rislanya sudah lama terus singmen nikmati bukan hasil rislah kecamatan lontar dong bukan lontar yang lola masih yang lama kita berhasil yang lama 10 tahun itu sendiri kita enggak tahu lagi kurang lebih nih rongpulu tas lawa ngelola nih tambah itu untuk bilang puluh tahun wargan sini setelah drisla dulu sekarang 20 tahun 20 tahun mulai tahun 2005-2006 ikut seizin lorah lontar dulu LPMK yang pengelola yang paling ngomongan paling lebih kalau dulu minta sewa minta sewa untuk pemanfaatan itu dannya katanya untuk dibuat untuk perawatan balik RW terus pendok kekurangan sewa-sewanya biarlah bentuk variasi ya biarlah biarlah itu berhektarnya dulu minta kan seratus satu juta per hektare per hektare sampai ada tar penawar nah ya enggak sehat 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 juta murah itu berhentuk keitar ini ya rata-rata enggak ini berhentuk keitar kb total hasil rislanya berhentuk keitar ya sabur ya sabur ya sabur yang berpilih kurang lebih 31 hektare 31 hektare 31 juta kan ngonohi lho gampang hitung-hitungannya setiap tahun tapi pada waktu itu semerambut pak semerambutnya ada yang menerima itu tidak jelas gitu loh pak pur itu kok lontar iya oh Rw lawan lkmk nih hajimuji oh wismari berarti duim lu bukuni hajimuji kayaknya begitu sampai tahun piro ikintai sampai tahun piro apanya ya itu loh oh kayaknya enggak ada perjanjian kayaknya oh ya usmar setiap tahun mbak ya setiap tahun aja tapi enggak tahu kalau sebelum-sebelum saya ada perjanjian saya enggak tahu baik pada waktu saya saya enggak ada perjanjian woi kanus ini kan ongkini kanus suwi garapi ya saya gantian sehingga berhenti wong lontar ngonoh loh gampang-gampang aneh kan ngonoh saya ga eh saya HP Dewi pak hehehe lpmk lpmk lmk 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 machen lmk 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 ini kan sekarang penggunanya status penggunanya sekarang kan Kecamatan Pakal jadi nanti mengajukan ke Kecamatan Pakal nanti ada hubungan hukum jadi nanti sewasnya ke Kasda masuk daerah yang namanya Kasda biar tertip administrasi kan begitu walaupun ke Kecamatan Pak Kecamatan Pakal status penggunanya ke Kecamatan Pakal ya sejak akhir tahun kemarin ibu Kecamatan ngomong-ngomong bisa gitu aja keusahaan gampang perwakannya langsung berjauh wis lo lewis anuris kau lah tanah-tanah pangeran apa tanah Dewi sendiri biasanya didipi kecamatan yang berkomunikasi biar Kecamatan berkomunikasi antar Kecamatan ya dong kalau ada yang menyewa biar ke Bucamat lontar lu yuk langsung bergarep Dewi terus wopek Dewi nggak mau caranya ono admin itu asli sewanya ke Kecamatan masuk pasda lu yang penting sekarang ini kan butuhnya warga saya sebagai warga lontar itu paling tidak itu ada kejelasan yang selama ini statusnya oke yang statusnya harus lontar lah utamanya maksudnya bagaimana Pak tanahnya itu kan paling tidak kan selama ini kan eh sewanya itu kan untuk link nggak jelas nggak jelas ya manfaatnya itu loh ini dimanfaat noong di apa dipakai sama bukan orang yang lama yang aneh itu pengharap lama lah sekarang kan orang lontar itu butuh-butuh kejelasan dan paling enggak kan sekarang untuk pengharapannya itu dimana lokasinya kan kita juga enggak tahu selama ini iya btkd pemkot jadi nggak ada yang namanya penggarap ya nanti kalau memang mau sewa mau apa ya pemerintah penggarap penggarap perbatasan perbatasan Gersik Wajar genia kalilamong orang-orang musim banjir perbatasan saya bantu anak pemulik sebelah itu banjir aku tak mau ini 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 oh itu kepatian itu kepatian ya ya apa segera jelas apa nanti antar Bucamat berkoordinasi kalau nanti bisa benturan dengan pengharap yang lama pengharap yang lama gak mau pengharap yang lama gak mau itu tanahnya apa itu tanahnya apa aku pengharap yang lama terus jakoni dulu kan dihitung disini kan benturan dengan pengharap-pengharap lama itu yang mau dicelulah dia itu sebagai apa ini apa kan begitu ini tanah-tanah pemerintah itu tanah istiawa nanti antar kecamatan nanti antar komunikasi ngomong lah iso puluhan tahun aku urinasi dulu nanti duduk bersama aku mulai ketua LKMK disini aku beresona lah saya datang kemarin yang ke rumah aspirasi oke 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 oke